Emil Elistianto Dardak meresumikan program SMK Nasional Showcase. Dirinya mengklaim program tersebut membantu penurunan angka pengangguran lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur. Dalam kunjungannya di Bumi Reyok, Ponorogo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak berkesempatan membuka program SMK Nasional Showcase di SMK BGRI 2, Ponorogo. Dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Trenggalek tersebut menjelaskan program keahlian ini akan di-link and match dengan dunia industri untuk membentuk SDM vokasi yang memiliki daya saing global. Emil menyebut program tersebut akan berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka SMK Jawa Timur. Terdata pada Agustus tahun 2020 setidaknya ada 9,54 persen angka pengangguran lulusan SMK selang satu tahun turun menjadi 7,76 persen. Kita menunjukkan ya Pak Wahid ya, bahwa sebenarnya sejak 2021 sampai hari ini dari hampir 12 persen angka pengangguran SMK itu tadi turun menjadi 9,35 persen. Jadi 2,35 persen ini signifikan sekali. Artinya sebenarnya ada tren yang positif dari serapan tangga kerja di lulusan SMK. Jadi kalau dikatakan, nanti kalau di SMK malah menambah pengangguran, tidak ada istilah menambah pengangguran, semua generasi muda harus dididik. Dia akan pilih pendidikan mana? Dia akan pilih pendidikan mana? Dia akan pilih penampilan siapa. Nah pertanyaannya tinggal bagaimana memilih jurusan yang prospektif. Itulah yang kami tadi diskusi dengan Pak Ijen, bagaimana kita harus berani untuk mengatakan bahwa jurusan ini sudah jenuh, jurusan ini masih prospektif. Itu yang sebenarnya menjadi keharapan kita gedungannya. Emil menambahkan program yang bekerjasama dengan Astra Group tersebut bakal mengembangkan mulai dari brain, software, dan hardware. Sehingga lulusan SMK di Jawa Timur semakin berkembang.